Intro Kita akan membahas halifah kedua dalam Islam sepeninggal Nabi yaitu Omar ibn al-Khattab yang lahir pada tahun 579 Masehi dan meninggal pada tanggal 6 November tahun 644 Nama lengkapnya adalah Omar ibn al-Khattab, ibn Nufail, ibn Abdul Uzza, al-Adawi, al-Qurashi Artinya Syedina Omar ini adalah salah satu anggota dari suku Quraish suku yang utama dalam masyarakat Arab dimana Nabi juga bagian dari suku tersebut Sejarahnya menarik, Omar kita kenal sebagai orang yang pertama-tama dia kenal sebagai orang yang sangat memusuhi da'wah Islam dia musuh yang keras terhadap da'wah Nabi tapi kemudian beliau masuk Islam dan pada saat masuk ke dalam Islam beliau menjadi orang yang sangat penting perannya dalam Islam, dalam sejarah Islam saya kira Islam setelah Nabi sangat ditentukan perannya oleh Omar bukan bahati sahabat yang lain tidak penting tetapi Omar punya peran yang penting antara lain karena di bawah Omar lah kekuasaan politik Islam atau Islam sebagai lembaga politik mengalami konsolidasi mengalami perlembagaan yang luar biasa dan kekuasaan Islam, wilayah Islam mengalami perluasan yang luar biasa hebat Omar adalah pembangun kekuasaan Islam pembangun dari wilayah-wilayah Islam dan negara Islam Omar punya peninggalan kebijakan yang cukup banyak dan patut kita kenang dan kita refleksikan kembali kebijakan pertama Omar yang sangat penting adalah beliau melakukan perluasan kekuasaan Islam di bawah Omar lah kekaisaran Persia yang terbesar kekuasaan kekaisaran Persia di bawah wangsa Hasru kemudian kekaisaran Romawi bagian timur itu jatuh ke dalam tangan Islam pada masa Omar lah Jerusalem itu jatuh ke tangan kekuasaan Islam dan pada saat Jerusalem ini jatuh kemudian Omar menaikkan suatu perjanjian dengan kepala gereja Jerusalem ketika itu gereja Al-Qiyamah, Genisatul Qiyamah yang ada di Jerusalem dimana dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kekuasaan Islam atau pasukan Islam atau orang Islam akan menghormati gereja, akan menghormati fasilitas Kristen jadi ini fakta Umar ini yang disebut dengan Al-Uhdah Al-Umariyah dikenang sebagai salah satu fondasi penting di dalam meletakkan landasan kebijakan kekuasaan Islam terhadap orang-orang non-Muslim ini kebijakan yang menghormati hak-hak minoritas inilah perjanjian Umar nah warisan Umar yang lain yang sangat penting adalah terkait dengan beberapa kebijakan beliau di dalam bidang penyelenggaraan negara pertama adalah Umar waktu menjadi penguasa beliau memutuskan untuk tidak membagikan tanah-tanah yang dirampas dari orang non-Muslim ketika tanah-tanah Islam itu ditaklukkan oleh pasukan Islam kemudian tanah itu jatuh ke tangan orang Islam kalau menurut contoh Nabi atau sunnah Nabi tanah-tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dibagikan kepada para pasukan Islam seperti terjadi pada tanah Khaybar tanah orang Yahudi di Medina waktu Umar menjadi penguasa Islam dia memutuskan waktu Irak atau Irak jatuh ke tangan pasukan Islam dia melarang tanah itu dibagikan kepada para pasukan Islam tapi kemudian dijadikan milik negara yang kedua waktu Umar menjadi khalifah beliau menghapuskan zakat atau bagian zakat yang diberikan kepada orang mu'alaf orang mu'alaf artinya orang yang baru masuk Islam atau diharapkan masuk Islam di dalam pikir Islam orang mu'alaf itu mendapatkan bagian zakat nah bagian zakat untuk orang mu'alaf ini dihapuskan oleh Umar alasannya karena Islam sekarang sudah menjadi agama yang besar tidak butuh menarik simpati orang-orang mu'alaf jadi mereka tidak usah diberikan zakat karena zakat diberikan kepada mereka pada awal Islam ketika Islam masih merupakan agama yang lemah dan kecil saat Islam sudah kuat dan besar tidak butuh simpati mereka jadi zakat tidak perlu diberikan kepada mereka akhirnya dihapuskan itu apa poin yang penting dari dua kebijakan Umar ini? implikasi pentingnya adalah bahwa Umar melakukan interpretasi ulang terhadap Sunnah Nabi karena konteks berbeda Umar mengambil kebijakan yang berbeda walaupun kebijakan itu tidak sama dengan kebijakan Nabi oleh karena itu oleh sebagian para sarjana Islam modern dianggap bahwa Umar adalah sahabat yang berpikir kontekstual berpikir progresif ketika zaman berubah penafsiran terhadap agama juga seharusnya berubah nah itu menarik karena Umar dengan kecerdasannya berani melakukan reinterpretasi terhadap ajaran Islam karena konteks yang berubah saya kira itu hal yang menarik yang patut kita catat dari Syedina Umar Ibn Al-Khattab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!